Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, ia lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendaki kunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuayan, agar ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepada kamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ. Bukankah makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahui lah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepada kamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira, dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengutus tujuh puluh muridnya. Ya, benar. Tujuh puluh murid. Bukan dua belas murid. Jadi Tuhan di sini, atau Santo Lukas sebagai pengarang Injil tidak membuat kesalahan. Ya, mungkin ada yang bilang, mungkin dia mau nulis dua belas, tapi yang tertulis tujuh puluh. Tidak ya. Ini benar-benar tujuh puluh yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata yang mengikuti Yesus, yang menjadi murid Yesus, itu tidak hanya dua belas orang. Ya, ada murid-murid lain yang jumlahnya lebih banyak. Dan ini yang disebut sebagai kelompok tujuh puluh murid. Dan ini menandakan sebuah realitas dimana yang dua belas ini adalah kelompok murid yang cukup terkenal. Kita tahu siapa nama mereka. Namun yang tujuh puluh ini kurang terkenal. Dan bahkan tidak kita kenal. Kalau ditanya, ya siapa sih tujuh puluh murid ini? Jawabannya ya, saya juga tidak tahu. Nanti kalau teman-teman masuk surga, boleh WA saya ya. Sudah tanya ke Tuhan Yesus, siapa tujuh puluh ini. Tapi setidaknya kita punya satu dua nama lah ya. Salah satu namanya adalah Matias. Ada yang namanya Matias di sini? Siapa Matias? Matias ini penggantinya siapa? Ada yang tahu? Nanti saya kasih pisang ya kalau tahu. Penggantinya Judas Iskariot. Judas Iskariot kan bagian dari dua belas tapi kemudian dia tidak setia dan akhirnya mati dan digantikan. Dan penggantinya ini namanya Matias. Dan Matias dikatakan sudah ikut Yesus sejak lama. Mungkin ini menunjukkan bahwa Matias ini bagian dari tujuh puluh murid yang diutus Yesus. Yang mengikuti Yesus. Jadi dari sini kita bisa lihat tujuh puluh murid. Ini murid-murid yang memang mungkin kita tidak kenal. Yang tidak populer. Tetapi bukan berarti level dedikasi mereka, level pengabdian, level semangat mengikuti Yesus. itu tidak lebih atau tidak kurang dari Petrus, dari Yohanes, dari Jakobus. Saya percaya mereka juga memiliki level yang sama. Karena itu mereka pun tidak ragu saat mereka diutus oleh Yesus. Untuk mewartakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan. Kalau kita disuruh ke ruang yang gelap saja kadang-kadang kita takut ya. Ini murid-murid Yesus disuruh, diinstruksikan untuk berhadapan dengan kekuatan gelap itu sendiri. Jadi ini level yang luar biasa. Dedikasi semangat yang luar biasa. Walaupun kita tidak kenal mereka. Walaupun mereka tidak populer. Mungkin ada yang bertanya, Romo, kenapa kok 70? Kenapa kok 70 murid? Kenapa harus 70? Kenapa enggak angka-angka lainnya? Enggak angka bagus seperti angka 21? Kenapa 21 angka bagus? Ada yang tahu? Iya betul sekali itu angka tanggal lahirnya Romo Bayu. Jadi itu angka bagus ya. Ya jawabannya sederhana ya. Suka-suka Yesus ya. Mengirim 70, mengirim 100 orang ya. 50 orang ya. Terserah Tuhan Yesus ya. Namun kalau kita lihat perjanjian lama, angka 70 ini juga merupakan angka yang cukup signifikan. Cukup penting ya. Pertama kalau kita kembali ke kitab keluaran atau kitab kejadian, 70 ini menunjukkan jumlah anggota keluarganya Yaakub yang pindah ke Mesir. Pernah dengar Yaakub? Ya. Cuman-cuman enggak pernah dengar Yaakub siapa ya. Yaakub ini cucunya Abraham ya. Abraham kemudian punya anak Isaac. Isaac anaknya Yaakub. Yaakub ini kemudian yang akan dikenal sebagai Israel. Dan Yaakub punya berapa anak cowok? 12. Ini akan menjadi 12 suku Israel. Dan Yaakub kemudian pindah ya dengan keluarga besarnya ke Mesir. Kalau teman-teman familiar dengan ceritanya Yusuf di Mesir, akhir ceritanya Yusuf mengundang bapaknya Yaakub dan keluarga besarnya untuk kembali atau pindah ke Mesir. Jumlahnya 70 ya. Jadi ini menjadi simbol dari keluarga besar Israel. Di kitab keluaran, 70 juga keluar. Kitab keluaran ini dimana Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji. Dan Musa menunjuk 70 penatua yang akan membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel dalam mempersembahkan kurban kepada Allah. Jadi ini menjadi penatua atau pemimpin bangsa Israel. Dari sini kita lihat ya 70 menjadi lambang Israel sendiri atau lambang dari pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Oke. Kalau saya mencoba melihat lebih dalam dan merenungkan antara perbandingan antara 12 rasul dengan 70 murid ini saya bisa mengambil sebuah implikasi bahwa 12 ini yang populer yang selalu di depan yang namanya selalu disebut. Tapi bukan berarti 70 yang tidak populer ini tidak mendedikasikan dan hidup mereka untuk Yesus. Nah ini sama seperti gereja. Di dalam gereja ada tokoh-tokoh yang populer. Ada tokoh-tokoh pemimpin yang kita kenal. Tetapi sebagian besar di dalam gereja yang mengabdi kepada Tuhan dan membangun gereja itu tidak kita kenal. Itu tidak populer. Namanya mungkin kita tidak tahu. Mungkin ada romo-romo yang cukup terkenal. Cukup populer kita tahu namanya. Mungkin karena kotbahnya lucu atau pengajarannya bagus banget atau karena romonya sudah sangat aktif di sosial media di Youtube makanya ada romo Youtuber atau romo TikToker saya juga tidak tahu. Tapi itu hanya minoritas. Sebagian besar romo itu mengabdi bahkan tanpa kita kenal. Ada banyak romo yang kita tidak tahu yang mengabdi di pelosok-pelosok. Jangankan mendapatkan sinyal internet dapat listrik aja belum tentu. Ada romo-romo yang masuk ke pelosok-pelosok hutan di Papua dan makanan sehari-hari mereka adalah nyamuk malaria. Ada romo-romo yang bertugas melayani umat di pulau-pulau terpencil. belum tentu bisa pulang setahun ke rumah. Ini oke lah ini romo-romo yang memang bertugas di tempat-tempat yang jauh. Tapi kita kenal gak dengan romo-romo yang ada di sekitar kita? Jangan-jangan kita juga tidak kenal. Romo DRM ada berapa? Ada? Gak tahu ditanya ada berapa. Ada empat ya. Siapa saja? Yang pertama romo ADRIAN. Kepala parokinya romo siapa? Romo Hoseto. Kemudian ada romo Filipin ramanya romo Hermel. Dan yang terakhir ramanya siapa? Iya, romo Ganteng yang terakhir. Bercanda. Oke. Kadang-kadang kita juga gak kenal ya. Coba disini siapa yang kenal dengan romo yang membaptis kita waktu kecil? jangan-jangan gak tahu siapa. Siapa disini yang masih ingat dengan romo yang memberikan komuni pertama? Jangan-jangan kita gak kenal. Padahal romo-romo ini sudah berjasa. Sudah melayani kita menjadi anak-anak Allah. Membawa lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Siapa disini yang masih ingat dengan romo yang memberkati perkawinannya? Kalau ini biasanya masih ingat ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang gak ingat. Kenapa kok bisa gak ingat? Ya karena dulu cari romo yang kita suka gak ada lagi gak available yang ada tinggal romo itu. Yaudah kita pakai. Tapi setelah itu yaudah kita gak kontak lagi. Gak kenal. Kadang-kadang seperti itu ya. Oke deh ini imam ya. Begitu juga dengan awam. Banyak umat awam atau ada umat awam seperti seorang negarawan katolik seorang pengusaha katolik profesional seorang seniman aktor aktris atlet katolik yang berprestasi yang sukses yang juga berani untuk menunjukkan iman katoliknya di depan umum. Dan kita bangga dengan mereka ya. Saya juga sering nonton badminton ya. Dan kalau ada atlet badminton katolik terus kemudian menang buat tanda salib wah saya rasanya bangga sekali. Tapi tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh minoritas. Sangat sedikit dibandingkan dengan orang awam katolik yang melayani mengabdi tanpa dikenal. Siapa di sini tahu katekisnya RM namanya siapa? Oh RM ada katekis ya? Atau bingung katekisnya itu apa sih Romo? Atau di sini siapa yang tahu nama guru sekolah minggu yang mendidik anak-anak kita? Jangan-jangan kita gak tahu. Yang penting anak kita sekolah minggu deh. Kamu pergi sekolah. Gak kenal dengan guru-guru pembina siapa di sini kenal dengan ketua lingkungannya? Baru ingat ada ketua lingkungan kalau mau menikah. Atau kalau ada kematian baru cari ketua lingkungannya. Tapi selebih itu gak kenal siapa ketua lingkungan saya? Siapa di sini kenal dengan pelayan-pelayan liturgi pada hari ini? Kenal gak dengan asisten imam kita yang melayani? Saya juga gak kenal. Enggak saya kenal-kenal jangan khawatir saya kenal mereka. Ini yang melayani kita tidak hanya di gereja nanti habis misa mereka akan membawa komuni suci ke orang-orang yang sakit. Kita kenal mereka nama mereka siapa kadang-kadang kita juga gak tahu. Ini pelayan-pelayan yang memberikan diri tanpa dikenal. Dan masih banyak lagi orang-orang yang memberikan diri dalam pelayanan tanpa kita kenal. dan ini adalah fondasi-fondasi gereja. Oke, kita semua banyak dari kita adalah orang tua. Tapi apakah kita sebagai orang tua yang memberikan diri kepada anak-anak kita memberikan pengorbanan luar biasa kepada pendidikan iman anak kita apakah kita mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari pemerintah orang tua terbaik tidak tidak ada semacam itu. Kita mengabdi kita mencintai anak kita dengan penuh dan bahkan kadang-kadang kita tidak diapresiasi oleh anak kita sendiri. Bahkan disalah mengerti oleh anak kita sendiri. Kita tidak dicintai kembali oleh anak-anak kita. Jadi kita lihat bagaimana pelayanan kita sebagai orang tua pun kadang-kadang tidak dihargai tidak dikenal dan tidak mendapatkan apresiasi yang cukup. Namun jangan khawatir kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang ya sama murid yang 70 ini janganlah kamu berbahagia karena kamu bisa mengusir setan. Janganlah kamu berbahagia kalau kamu bisa melakukan yang sensasional. Melakukan yang membuat namamu terkenal. Tapi berbahagialah kamu kalau namamu tertulis di surga itu yang utama. Mungkin pelayanan kita tidak dikenal orang mungkin pengabdian kita tidak diapresiasi oleh orang lain mungkin dedikasi kita tidak membuat kita populer gak apa-apa karena memang pengabdian bukan mencari popularitas namun yang lebih mendasar yang paling penting adalah nama kita tercatat di surga. Amin.